Intro Shalom, anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Yaitu Boleh tidak Berpacaran dengan berondong Atau yang lebih mudah di bawah kita Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini Dapat ngebantu teman-teman muda Supaya tidak salah mengambil sebuah keputusan Oke Dan berikut beberapa alasan Boleh pacaran dengan berondong Asalkan Yang pertama Dia dewasa Jadi yang pertama ini Silahkan Pacaran dengan berondong Asalkan dia Sudah Dewasa Dan kemudian Artinya Dia sudah dewasa adalah Dia minimal Sudah Lulus Sekolah Bagi saya Anak sekolah Tidak boleh berpacaran Itu bagi saya Anak sekolah Itu waktunya bukan pacaran Anak sekolah Waktunya sekolah Untuk segala sesuatu Ada waktunya Kalau dipaksakan Masalah Ya Jadi Yang pertama ini Boleh pacaran dengan berondong Asalkan Dia Dewasa Dewasa Dalam arti Dia bertanggung jawab Dewasa Dalam arti Dia berkomitmen Dewasa Dalam arti Dia punya visi Dewasa Dalam arti Dia bekerja keras Sehingga Waktu kalian Menjalin hubungan Hubungan itu Boleh bertumbuh Hubungan itu Boleh berhasil Karena si cewek Ataupun si cowoknya Sama-sama Dewasa Percayalah Salah satu saja Dari pasangan itu Kekanak-kanakan Dipastikan hubungan itu Tidak akan bertumbuh So Itu yang pertama Boleh Asalkan Dia Dewasa Nah Yang kedua Boleh pacaran Dengan berondong Asalkan Yang kedua adalah Seiman Dengan kamu Ini wajib Dan harus Tidak boleh Ditawar-tawar Alasannya apa Firman Tuhan Firman Tuhan Berkata Janganlah kamu Ada kata Jangan disitu Ada kata larangan Janganlah kamu Merupakan Pasangan Yang Tidak Seimbang Sebab Apakah Persamaan Persamaan antara terang Dan gelap Apakah Persamaan antara Orang percaya Dengan Orang yang tidak Percaya Jadi ada kata Jangan disitu Kalau Jangan 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 Ajari Tuhan So Pastikan dia Seiman Kalau Kalau tidak Seiman Mau dia bilang Kamulah Mentarinya Kamulah Bidadarinya Kamulah Segala macam Kalau tidak Seiman Jangan Ya Kalau kamu Taati firman Tuhan Kata Jangan Kamu taati Kamu diberkati Tuhan Tapi kalau Kamu langgar Tanggung sendiri Oke So Itu yang kedua Seiman Denganmu Yang ketiga Pacara Dengan Berondong Boleh Asalkan Asalkan Direstui Oleh Orang tua Jadi teman-teman Menghadap dulu nih Sama orang tua Bilang ke dia Ya Terserah Kamu bawa pacarmu Atau tanpa pacarmu Jadi bilang ke orang tua Mah Pah Aku lagi pacaran Ditanya Sama siapa Sama ini Dia Jauh lebih mudah Di bawahku Sebab ada orang tua Yang tidak Merestui anaknya Ke yang lebih Mudah Apalagi Posisinya adalah Cewek Jadi banyak sekali Saya dapati Orang tua Tidak merestui Anaknya yang cewek Apabila Cowoknya Lebih Mudah Apalagi selisih Sampai Sepuluh tahun Itu jarang sekali Itu nya Kalaupun ada Itu ya Satu dua lah Tapi rata-rata Kalau sampai jauh sekali Sampai selisih Sepuluh Lima Tahun Si ceweknya Lebih tua Itu biasanya Jarang So Cobalah Tanyakan terlebih Kepada orang tua Untuk Meminta restu Boleh Apa tidak Kalau orang tua bilang It's okay Gak jadi masalah Maju Ya Itu yang Ketiga Yang keempat Yang keempat Pacara dengan Berondong Boleh Asalkan Yang keempat Si berondong ini Stabil Emosionalnya Karena namanya Berondong Apalagi Jauh di bawamu Apalagi masih Umur puluhan Itu masih Emosionalnya Itu belum terkontrol Dengan baik Kadang-kadang Marah Kadang-kadang Nangis Kadang-kadang Ngambekan Si sedikit Nangis Si sedikit Ngambekan Si sedikit Marah Itu terus Belum terkontrol Emosionalnya Kalau kamu Punya pacar Yang muril Begini Kamu Hanyakan Buang-buang Tenaga Bung-bung Waktu Untuk Mengurus Yang begini So Coba Pikirkan Baik-baik Bagaimana Kalau kamu Punya pacar Yang Tidak Bisa Mengontrol Atau Tidak Stabil Emosionalnya Itu Sangat Merepotkan So Itu yang keempat Stabil Emosionalnya Dan kemudian Yang kelima Pacaran dengan Berondong Boleh Asalkan Yang kelima Ini Dia Tidak Memanfaatkan Kamunya Ada yang Begitu Karena dia Lihat Orang ini Royal Orang ini Suka Memberi Pacaran Sama dia Sekalipun Beda Umurnya 10 tahun Atau 50 tahun It's okay Yang penting Aku dapat Duitnya Yang penting Aku dapat Fasilitasnya Jadi Yang dia Inginkan Bukan Kamunya Yang dia Inginkan Dui Duitmu Yang dia Inginkan Fasilitasmu Nah Cobalah Renungkan Baik Saya Tidak Melarang Silahkan Pacaran Dengan Berondong Asalkan Dia Tulus Asalkan Dia Sungguh Sungguh Tidak Ada Motivasi Yang Lain Supaya Apa Supaya Kamu Jangan Dirugikan Supaya Kamu Jangan Buang Buang Waktu Apalagi Minta Maaf Kamu Udah Berumur Ya Itu Yang Kelima Tidak Memanfaatkan Kamunya Nah Kemudian Yang Keenam Adalah Pacaran Dengan Berondong Boleh-boleh Saja Asalkan Yang Keenam Ini Adalah Pastikan Si Berondong Tersebut Sudah Siap Menikah Kenapa Saya Bila Pastikan Dia Sudah Siap Menikah Yang Pertama Umur Mu Ya Teman Teman Umur Sebenarnya Udah Harus Menikah Dan Kamu Juga Udah Mapan Nah Kalau Kemudian Dia Nggak Siap Menikah Kamu Mau Korbankan Berapa Lama Lagi Umur Mau Korbankan 5 Tahun Lagi Untuk Menunggu Dia Satu Satu Kali Saya Punya Teman Ini Sahabat Saya Dia Berpacaran Dengan Ceweknya Saya Ingat Teman Saya Ini Umur Umur 36 Atau 37 Teman Saya Sementara Ceweknya Ini Baru Selesai SMA Dan Dia Kata Papanya Harus Kuliah Dulu Artinya Papanya Nggak Melarang Hubungan Mereka Tapi Papanya Bilang Harus Selesai Kuliah Dulu Jadi Terpaksa Harus Menunggu 5 Tahun Nah 5 Tahun Ditambah Umur Teman Saya Ini 36 Apa 37 Berarti 41 Tahun Saya Bilang Ke Dia Yakin Bro 41 Tahun Yakin Dia Nggak Berubah 5 Tahun Itu Nggak Berubah Dan Akhirnya Apa Dia Putus Nggak Nggak Lanjut Karena Apa Ternyata Dianya Belum Siap Menikah Ternyata Ceweknya itu Mau kuliah Dulu Nah Yang terakhir Pacara dengan Berondong Boleh saja Asalkan Yang terakhir Adalah Sebaiknya Jangan Buru-buru Tapi Kenali dulu Boleh Boleh Kita Alasannya Sudah Berumur Tapi Itu Juga Nggak Jadi Alasan Untuk Kita Nggak Lewati Proses Pengenalan Pengenalan Itu Penting Sekalipun Kita Sudah Berumur Supaya Kita Tahu Persis Bagaimana Orangnya Dan Karakternya Dan Supaya Kita Tidak Terkejut Oke So Ini dia Teman-teman Muda Yang Boleh Saya Bagikan Dan Saya Berharap Engkau Bisa Bijaksana Untuk Memutuskan Apakah Berpacarangan Berondong Apa Tidak Supaya Engkau Tidak Buang-buang Waktu Ataupun Dirugikan Oke Tetap Semangat Anak-anak Muda Tetap Antusias Hari ini Hari yang Luar Biasa Hari yang Penuh Dan Berkat Berkat Tuhan God Bless you